Pembalap MotoIP pungut sampah dan tanam terumbu karang. Tidak hanya heboh saat balapan, aksi para pembalap MotoIP di luar lintasan juga menjadi perhatian. Hari ini, Kamis, 12 Oktober 2023, sehari sebelum turun ke lintasan sirkuit Mandalika, para pembalap MotoIP melakukan aksi bersih-bersih pantai dan menanam terumbu karang di Kuta Mandalika. Dalam aksi sosial ini, beberapa pembalap berpartisipasi untuk kampanye lingkugan. Di antaranya juara dunia Maverick finales, pembalap Takaki Nakagami, Miguel Oliveira. Kemudian Alonso Lopez, Manuel Gonzalez, Ayu Musasaki, dan pembalap Indonesia RB Aditama. Dari pantauan tribunlombok.com, saat turun ke pantai para pembalap ini mengenakan topi dan sendal. Setelah mendapat pengarahan dan penjelasan dari Panitia, para pembalap MotoIP ini nyemplung ke pantai untuk menanam terumbu karang atau coral plantation. Setelah mengikat karang muda pada wadah yang disiapkan, terumbu karang tersebut dibawa ke laut oleh tim penyelam. Tidak sampai di situ, setelahnya para pembalap ini kemudian melakukan aksi bersih-bersih pantai atau beach cleaning movement. Pembalap MotoIP Maverick finales dan Miguel Oliveira dengan sukarela memungut sampah sembari menyisiri pinggir pantai Kuta Mandalika. Selanjutnya, Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.